Daging putih dan merah sama buruknya bagi level kolesterol Penelitian baru telah menemukan bahwa daging putih belum tentu merupakan alternatif yang lebih sehat dibandingkan daging merah. Menurut sebuah studi baru dalam The American Journal of Clinical Nutrition, daging putih ditemukan memiliki efek yang sama pada kadar kolesterol seperti daging merah. Untuk membuat penelitian mereka, para peneliti secara acak menugaskan 113 peserta untuk diet lemak jenuh tinggi atau kelompok lemak jenuh rendah. Mereka juga menjalani tiga diet berbeda, diet daging merah, diet daging putih, dan diet protein non-daging. Diet daging merah terutama menggunakan daging sapi, sedangkan diet daging putih terdiri dari ayam dan kalkun. Legum, kacang-kacangan, biji-bijian, dan produk kedelai digunakan selama diet protein non-daging. Hasil menunjukkan bahwa daging merah dan putih menyebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL pada peserta, meskipun jumlah lemak jenuh dalam makanan. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa makan diet protein abadi memiliki manfaat terbaik untuk kolesterol. Menurut CNN, kolesterol LDL dikenal sebagai kolesterol buruk karena menumpuk di arteri dan berpotensi menyebabkan serangan jantung atau stroke. Penulis senior studi ini, Ronald Krauss, dikutip oleh rilis berita University of California San Francisco mengatakan, ketika kami merencanakan penelitian ini, kami berharap daging merah memiliki efek yang lebih buruk pada kadar kolesterol darah daripada daging putih. Tetapi kami terkejut bahwa ini bukan masalahnya. Ia mencatat bahwa mungkin ada efek lain dari konsumsi daging merah yang dapat menyebabkan penyakit jantung, dan menambahkan bahwa efeknya harus dieksplorasi lebih rinci.